1. Berikut adalah yang bukan merupakan kelebihan LMS adalah Pembahasan Beberapa hal yang bukan merupakan kelebihan dari Learning Management System, LMS, adalah Kurangnya personalisasi, beberapa LMS mungkin tidak menyediakan tingkat personalisasi yang cukup tinggi untuk setiap siswa Ini dapat menjadi kelemahan karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda Ketergantungan pada teknologi, jika terjadi masalah teknis atau gangguan jaringan, penggunaan LMS bisa terganggu Ini bisa menjadi kendala jika tidak ada rencana darurat yang memadai Kurangnya interaksi sosial Sementara banyak LMS menawarkan fitur kolaborasi, beberapa dari mereka mungkin kurang dalam menciptakan interaksi sosial yang mendalam antara siswa dan instruktur Kesulitan dalam penyesuaian konten Menyesuaikan konten atau kurikulum dalam beberapa LMS bisa sulit atau memerlukan pengetahuan teknis yang lebih mendalam Biaya implementasi dan pemeliharaan Meskipun LMS bisa menjadi solusi jangka panjang yang hemat biaya untuk lembaga pendidikan atau organisasi Biaya awal untuk implementasi dan biaya pemeliharaan mungkin cukup tinggi Kurangnya fitur analitik yang mendalam Beberapa LMS mungkin tidak menyediakan analisis yang cukup mendalam tentang kinerja siswa Yang dapat menjadi hambatan dalam mengevaluasi efektivitas program pembelajaran 2. Learning Management System, LMS Yang Anda ketahui adalah Pembahasan Beberapa Learning Management System, LMS Yang cukup populer dan umum digunakan adalah 1. Mode Adalah platform open source yang digunakan secara luas di berbagai lembaga pendidikan dan organisasi Mode menawarkan beragam fitur untuk manajemen kursus, kolaborasi, evaluasi, dan banyak lagi 2. Canvas Adalah LMS yang fleksibel dan mudah digunakan Sering digunakan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tinggi Canvas menawarkan fitur-fitur seperti manajemen tugas, forum diskusi, dan penilaian yang terintegrasi 3. Backboard Learn adalah salah satu LMS yang paling tua dan mapan Backboard Learn masih digunakan secara luas di banyak institusi pendidikan Ini menawarkan berbagai fitur untuk manajemen kursus, interaksi siswa, dan penilaian 4. Google Classroom adalah platform gratis yang sering digunakan di sekolah-sekolah dan kelas-kelas yang mengadopsi G Suite for Education Google Classroom memungkinkan guru untuk membuat tugas, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan siswa secara mudah 5. Sekologi adalah LMS yang memungkinkan guru untuk membuat, mengelola, dan membagikan materi pelajaran dengan mudah Sekologi juga menawarkan alat kolaborasi dan analitik yang berguna 6. D2 E-Brigate Face adalah platform LMS yang fokus pada pengalaman pengguna yang disesuaikan dan responsif Brigate Face menawarkan berbagai fitur untuk pembelajaran online dan blended 3. Learning Management System yang sering digunakan di pembelajaran Pembahasan 1. Mode Adalah platform open source yang digunakan secara luas di berbagai lembaga pendidikan dan organisasi Mode menawarkan beragam fitur untuk manajemen kursus, kolaborasi, evaluasi, dan banyak lagi 2. Canvass Adalah LMS yang fleksibel dan mudah digunakan, sering digunakan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tinggi Canvass menawarkan fitur-fitur seperti manajemen tugas, forum diskusi, dan penilaian yang terintegrasi 3. Backboard Learn adalah salah satu LMS yang paling tua dan mapan Backboard Learn masih digunakan secara luas di banyak institusi pendidikan Ini menawarkan berbagai fitur untuk manajemen kursus, interaksi siswa, dan penilaian 4. Google Classroom adalah platform gratis yang sering digunakan di sekolah-sekolah dan kelas-kelas yang mengadopsi G Suite for Education Google Classroom memungkinkan guru untuk membuat tugas, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan siswa secara mudah 5. Sekologi adalah LMS yang memungkinkan guru untuk membuat, mengelola, dan membagikan materi pelajaran dengan mudah 6. Sekologi juga menawarkan alat kolaborasi dan analitik yang berguna 6. D2L Brigade Space adalah platform LMS yang fokus pada pengalaman pengguna yang disesuaikan dan responsif Brigade Space menawarkan berbagai fitur untuk pembelajaran online dan blended 6. Ki Hajar Duwantara mengatakan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin Jangan hanya meniru Hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu, maksud dari kata, barang-barang, dari pernyataan KHD adalah Pembahasan Pernyataan Ki Hajar Duwantara, barang-barang, yang dimaksud tidak merujuk secara harfiah pada barang fisik atau materi, tetapi lebih kepada hal-hal atau ide-ide yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kultural atau spiritual seseorang Dalam konteks ini, barang-barang, mencakup nilai-nilai, pengetahuan, kebijaksanaan, atau pengalaman yang dapat meningkatkan kekayaan batin atau kekayaan dalam hal kultur lahir Dengan mengatakan, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, Ki Hajar Duwantara menekankan pentingnya mencari hal-hal yang bernilai dan bermanfaat bagi pembangunan diri dan masyarakat Ini bisa mencakup peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan penghargaan terhadap budaya, seni, dan nilai-nilai spiritual Selanjutnya, ketika Ki Hajar Duwantara menyatakan, jangan hanya meniru, dia menegaskan bahwa penting untuk tidak hanya mengikuti tren atau meniru apa yang sudah ada tanpa pertimbangan yang matang Sebaliknya, individu diharapkan untuk mengembangkan ide-ide baru atau mengadopsi hal-hal baru setelah dilakukan pertimbangan yang cermat terhadap nilai-nilai dan manfaatnya Akhirnya, ketika beliau menyatakan, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu, dia menekankan pentingnya melakukan evaluasi atau penyesuaian terhadap ide atau barang baru sebelum diterapkan sepenuhnya Ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan dalam mengadopsi hal-hal baru agar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang dikehendaki 7. Salah satu dimensi profil pelajar Pancasila adalah berkebhinnekaan global Berikut manakah pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam berkebhinnekaan global Pembahasan Pernyataan yang mungkin termasuk dalam dimensi berkebhinnekaan global Memiliki pemahaman yang luas tentang budaya, agama, dan tradisi dari berbagai negara di seluruh dunia Mampu berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda dengan sikap terbuka dan penghargaan Menghargai perbedaan dan merangkul keragaman sebagai sumber kekayaan dan kesempatan untuk belajar Bersedia bekerja sama dan berkolaborasi dengan individu dari berbagai budaya untuk mencapai tujuan bersama Menunjukkan toleransi terhadap pandangan, keyakinan, dan praktik yang berbeda-beda di antara masyarakat global Pernyataan-pernyataan seperti ini mencerminkan sikap dan keterampilan yang sesuai dengan konsep berkebhinnekaan global Yang menekankan penghargaan terhadap keragaman budaya dan kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan individu dari latar belakang yang berbeda Delapan Anda baru saja ditugaskan menjadi seorang pembina ekskul pramuka di sekolah Lewat penyelidikan mandiri, Anda menghadapi tantangan yaitu menurunnya tingkat partisipasi siswa di sekolah terhadap kegiatan pramuka Siswa lebih tertarik pada kegiatan lain seperti olahraga dan seni Menurut Anda, banyak hal yang harus dibenahi pada kegiatan pramuka agar bisa menarik minat siswa Kemudian, Anda menyadari bahwa langkah awal yang diperlukan adalah mengumpulkan data yang dapat menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi siswa adalah masalah Dari daftar tindakan di bawah ini, manakah yang termasuk dalam rencana Anda mengumpulkan data yang otentik? Pembahasan Dari daftar tindakan berikut, yang termasuk dalam rencana Anda untuk mengumpulkan data yang otentik adalah Mengadakan survei siswa Anda dapat membuat survei yang mencapuk pertanyaan tentang minat dan motivasi siswa terkait kegiatan pramuka Serta faktor-faktor yang mungkin memengaruhi partisipasi mereka Mengamati kehadiran dan partisipasi langsung Dengan secara langsung mengamati kehadiran siswa dan tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan pramuka Anda dapat mengumpulkan data yang akurat tentang seberapa banyak siswa yang aktif terlibat Wawancara dengan siswa Melakukan wawancara dengan sejumlah siswa dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi minat mereka terhadap pramuka Serta ide-ide untuk meningkatkan partisipasi Mengumpulkan data historis Anda dapat memeriksa data historis partisipasi siswa dalam kegiatan pramuka untuk menentukan tren jangka panjang Dan mengidentifikasi apakah ada penurunan yang signifikan dalam partisipasi Dengan menggabungkan beberapa pendekatan ini Anda dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan otentik Untuk memahami lebih baik penyebab rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan pramuka di sekolah Anda 9. Budahlia sebagai guru penggerak senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna Ia juga pantang menyerah serta jeli melihat peluang potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ibu Dahlia, nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Ibu Dahlia adalah Pembahasan Berdasarkan deskripsi yang diberikan, Ibu Dahlia menunjukkan beberapa nilai yang khas dari seorang guru penggerak Nilai-nilai tersebut termasuk Inovatif, Ibu Dahlia memunculkan gagasan segar dan tepat guna Menunjukkan kemampuannya untuk berpikir kreatif dan menciptakan solusi baru untuk meningkatkan pembelajaran murid Ketekunan, ia pantang menyerah Yang menunjukkan kesungguhan dan dedikasi dalam menghadapi tantangan dalam pembelajaran Ketekunan seperti ini penting untuk memberikan contoh yang baik kepada murid dan menunjukkan bahwa kemajuan memerlukan usaha yang terus-menerus Kepedulian, Ibu Dahlia jelim melihat peluang dan potensi di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid Ini menunjukkan bahwa ia peduli terhadap perkembangan muridnya Dan berusaha secara aktif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan murid untuk berkembang secara optimal Proaktif, Ibu Dahlia tidak menunggu masalah muncul Tetapi ia aktif dalam mencari peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Sikap proaktif seperti ini memungkinkan guru untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam lingkungan pembelajaran mereka Dengan memadukan inovasi, ketekunan, kepedulian, dan proaktif Ibu Dahlia menunjukkan nilai-nilai kunci dari seorang guru penggerak yang mendorong kemajuan dan kualitas pembelajaran murid Terima kasih telah menonton!